Berada di area roamer dan bahkan Chow yang digunakan sudah mulai main nakal Mengganggu ke area jungle Petra yang dimiliki oleh JPX Tapi lihat Freda dan Bajan nyaris Karya-karya Prado Kitty masih ada flicker Yang membuat Bajan belum mau terlalu over commit Dan bahkan tidak mau membuat dari sisi Prado Kitty nya Membuka karya satu buah spell escape mechanism nya Betul dan kalau mau ngebahas sedikit Bajan Jujur aku sendiri kangen melihat Bajan menggunakan Chow nya lagi Dan kali ini rasa kangen ku terbayarkan Karena setelah beberapa season juga Yang sempat digadang-gadang memang punya peran untuk Menggantikan Danky dengan Chow nya Tapi memang sangat mengerikan sekali Sudah mulai bergerak ke bagian top lane Dan ternyata Invis menjadi kompan yang pertama Dan First Blood presented by BCA Didapatkan kali ini dan selalu Invis diincer kali ini Demi menghambat laju progres dia dari early game Yes, it's too expensive Mengingat itu adalah jungler dari GPX Betul Dan ini akan membuat dari sisi kalinanya juga harus terbaik time, terwesting time sorry Untuk ngaminin ke area objektif hutan ya Dan gini Bajan tidak henti-hentinya mengganggu pergerakan jungler dari teman-teman GPX Dan Prado Kitty juga harus terhentikan dengan area satu buah energy impact dan pasif gaming udah mulai diterapkan lagi Dua-duanya belum mau terlalu gegabah Dan beberapa detik lagi Lihat Tartle campers thated by Lita Tartle yang pertama Bahkan sudah mulai dipantau oleh kedua belah pihak Dan terlihat dari sisi Rinasmi sudah siap untuk melakukan loncat dengan area satu buah Bravest Factor Dan dari sisi Tas Didi juga sudah mulai memapukan Foking Dan baru saja dibahas Rinasmi loncat kali depan dengan area satu buah Bravest Factor Dia tetap terhadap target Tapi di sisi lain Draft Dragon Berhasil dikeluarkan Distraction jadi berikan mampu untuk memberikan Tas Didi Mengarahkan objeknya Tartle dan satu Objeknya untuk berhasil diaman ke depan paling Dikeluarkan menghadap Bendragon Sehingga Bendragon pun harus menjadi korban selanjutnya Satu untuk satu dari kedua belah tim Oke, bahkan Mbak Ajax sudah mulai bergerak lagi Memantau karena Invis yang udah sekarat banget Coba untuk diincar Jatkinadu Dan satu hit terakhir Hampir di take dan tapi di arah belakang Ternyata Klaukun belum bisa untuk mengamankan satu buah Parpel Buff Dan itu shock therapy yang cukup mengerikan Tapi untungnya JPX masih bisa bertahan Dan tadi memang ada berapa momentum juga Kalau mau dibahas dikit Tendragon buying time Demi Tas Didi Dapetin satu buah Parpel Buff Dan itu permitting sebuah atau seorang exp laner Membuat lawannya terdistraction Dan teman-teman bisa ngamanin dari segi objektifnya Bahkan kali ini Tas Didi Apakah dapetin satu buah orange buff Kita bakal lihat Seharusnya dapet ya Iya, dapet, dapet, dapet Pakai attributionnya Karena tadi cuma lingkaran biru Parpel Buff doang Dari Gen V Sayang banget ya Yang talking siapa Tiba-tiba Tas Didi datang bertagernya dinding Dan langsung secure cara objektif tersebut Dan membuat Invis Lagi-lagi harus tertinggal Tapi ini kita bisa lihat lagi di area mid lane Nampaknya Belum ada inisiasi lebih lanjut Masih coba untuk cari momentumnya Dan sejauh ini Kalau kita bisa fokus gak Kayak yang sebelum-sejauhnya Dimana pertikaian Intense Itu bakal ada di area god lane Yes Tapi ini jarang banget Untuk kita lihat Adanya inisiasi untuk buat god lane-nya Struggling satu sama lain Jadi kayak lebih kompleks Fokusnya ke area jungler Tapi balance gitu gak sih? Betul Bakal ini emang headway tenter jungler Dan god laner-nya dibuat bebas Belum ada yang nge-ganking Padahal memang Power pick dari e-box icon Mereka punya bajang Mereka punya cob Mereka bisa banget nge-pick off Tapi di bagian tengah Ada perfect match yang cukup fatah Lindor Mereka ingin ke bagian jalan Tapi begitu Menyulitkan Sebenarnya bajang Mencoba turun di pick-off terlebih dahulu Di area lainnya datang andu Dia nge-dive win Menjadi korban jiwa 2 main down 2 tuker 1 Klaukun juga berhasil di pick-off kali ini Yes, yes, Turtle game Presented by Lita Turtle yang kedua Ini harusnya jadi pertukaran Karena e-box icon kehilangan 2 Sorry, 2 member ya bener tadi ya Atas GPX Tapi lihat di area top lane Kita bisa lihat di mana Clover Harus menjadi korban jiwa Atau apa yang diperlakukan lewat Di area top lane Tapi lihat Buda 1 buat apple top lane Jadi keluarkan air burn effect Bekari seorang invis Buat invis gak bisa masuk Ada objective turtle Min Ragun Jom untuk mulai maju ke depan Min Ragun filter pop Dan double kill Berhasil diamankan Looking for another Kenapa menampaknya tidak Ando Datang Bagi pahlawan kesiangan Untuk maju ke depan Dan berhasil Mempaniskan seorang tas Didi Tapi lihat energy impact yang berhasil Didi Nail dan Fredo Kitty datang Untuk memberikan teori ancaman Untuk anak-anak ikuas icon mundur Karena di belakang Ando datang di momen yang tepat Melihat tas Didi yang udah mulai sekarat Langsung digerak terhubung Dan bisa dieksekusi dengan sangat cepat Quick execution From Mando Inilah dia buat replay Presented by Grab Dimana yang terjadi Jet Kenudu emang dapetin 2 Di backup dengan adanya Tempest of Plate Dan lihat Pendragon memang udah sekarat banget Bahkan di flicker sama Sisirina Smith Tapi lihat Karena memang berada di bagian wall Terus juga dihitungannya udah-udah power nature Dia punya imun tambahan Yang membuat dia Bisa stay alive Dan membuat evos icon Kali ini Juga Ada pertukaran Ternyata kelakuan dengan Fredo Cute ya Hmm Ada pertukaran sudah terlihat Sebetulnya Dan di sisi lain juga Di mana kelakuan harus tertik off 1x2 Tartal Berkasi udara Holy Invis Setelah adanya beberapa Sedikit gempuran yang diberkali Evos icon Dan finally Satu per attribution Dimanfaatkan Dan Bastard of Fury Udah mulai diamankan juga oleh Watt sebagai satu item Critical Terlihat di area top lane Nampaknya cukup krusial Apa yang dialami oleh Clover Dimana Sebelumnya Kita bisa lihat juga Lihat antara kedua belah jungler Persuatet by Kodashop Ini benar-benar kompleks banget Antara Tas Didi dan juga Invis Mereka benar-benar punya romer Yang selalu memberikan space Walaupun Disini Invis sangat-sangat dirugikan Dengan apa yang diperlakukan oleh Bajan Di early Itu mid game Menuju mid game ini Dan kalau Cipi sadari Lihat Sudah diambil dari Tas Didi Dan begitu cepat Di Beyondsport yang mengerikan Di bagian bottom lane Dapetin dua buah player Anda dan juga di nasmi sementara Space tercipta Atau ruang Untuk Tas Didi Dapetin satu buah outer turret Menjadi keuntungan Sekaligus Cupar Cuan parah Buat anak-anak Evo's icon Meanwhile In the mid lane Ada semua Blazing Red Dari sisi Clover Dan Fataling juga dilancarkan Tapi itu malah menjadi Pedang bermata dua Yang membuat nyawa dari Fredokyut Menjadi taruhannya di arah lain Ada Pendragon Inisiasi cepat Dengan adanya Sebuah wild charge Yang sangat on point plus Backup Sangat cantik nampaknya Dari seorang Glaucus Instant banget ya tadi ya Baru jadwal hilang Dan langsung ada lagi Satu korban jiwa Dari teman-teman GPX Dan ini keuntungan tentunya Dengan Grock Yang membawa emblem High and Dry Damage yang dikeluarkan Dari sisi Pendragon Ini akan sangat terasa sekali Ditambah lagi Ada ya 1,8 detik Dari sisi wild charge Ini yang bisa Dimanfaatkan oleh Pendragon Untuk terus Berkontribusi Buat teman-teman Evo's icon Memblok kata jalan pulang Dan GPX Mereka harus cari peruntungan Turtle camp yang terakhir First started by Lita Sudah mulai hadir Sudah mulai dipantau Kembali oleh Kedua belah pihak Invisi Masih hold Tapi ternyata Wah di go check bad Oke inilah dia Lord Lalu diganti ke Lord 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 Camp Presented by Samsung Galaxy A Series Sudah hadir di menit yang ke-8 Sudah mulai bergerak lagi Lihat Dari Ando Mencoba untuk cari target Dan lihat Wild Dragon Dapet tinggal dari Nasmi Instant kill Instant pick up From Bajan Look at that No more Nasmi Membuat dari GPX Agak sedikit kesulitan Tangga coba untuk masuk Ada Pendragon Di bagian depan Bakal menahan pergerakan Dari anak-anak GPX Sementara Wattas digunakan Menahan Invisi Dan dari tas Dedek Dapetin Satu buah objektif Yang sangat menguntungkan Yes Yaitu Lord D Secure Ya what a great space Yang di create oleh Bajan Dan kawan-kawan Ini yang membuat tas Didi bisa lift dari segi leveling Dan Invisi sulit banget Untuk catch up Dan bahkan memperebutkan Karya objektif Lord Yang mau tidak mau GPX Di sini sedang berpikir keras Untuk memberikan penjagaan Terhadap objektif Target yang mereka miliki Mengingat Lord yang pertama Ini akan dimanfaatin banget sih Buat teman-teman Evos Icon Ngamanin karya objektif Tarot yang dimiliki oleh GPX Mengingat Ini sudah 1-2 fatal ini Dikeluarkan Sudah ada 1-2 go-way Popo Untuk minda diserangannya Diberikan Lingkaran kematian Yang dikeluarkan oleh Seorang clown Hanya untuk memberikan efek terapi Mundur karya belakang Untuk arah GPX Dan sehingga Objektif middle tarot Dan bahkan inner tarot Yang ada di area bottom lane Berhasil diamankan Oleh teman-teman Evos Icon Dan Lord akan berjalan ke bagian bottom lane Sudah ada Pendragon Menahan sedikit laju Dari segi Lordnya Sementara Dari teman-teman Evos Icon Bergerak ke bagian middle lane Dapetin 1 go-in To red plus Sudah ada para bawah yang mau nunggu Tapi lihat Dateng tas dede Dan di arah lainnya Lord pun masih bisa dieksekusi Dengan begitu cepat Demi menahan laju Pergerakan Atau pressure Dari anak-anak Evos Icon Dan kalau mau ngebahas sedikit Gold clip yang sudah Dipegang sama anak-anak Evos Icon 31 ribu Berbanding 6 ribu chip Sudah mereka pegang Dengan tambahan advantage 5 turrets di secure Dapatkan 1 turret di bagian top lane 2 di tengah Dan juga 2 di bagian bottom lane Yes Tama link Langsung diluarkan Mengancam seorang bajan Masih bisa mudah dan bakal lihat Counter fat up di belakang Anak-anak Evos Icon Satu buah period Ace Break Sembuat kerombolan Hero-hero dari Gepex Lari kaleng kabut Tapi itu ada space yang dikrim Pasti memanfaatkan kekosongan di area bottom lane Satu inner space Sorry Satu space tarut yang ada di area bottom lane Berhasil diruntuhkan Dan bahkan Invasi terhadap jungle pun tak terelakkan Dilihat Clover Berhasil secure karya orange buff yang dimiliki Dengan hilangnya inner turret Dari temen-temen GPX Mereka bisa manfaatin magic center itu tadi Dengan melihat patience Dan memantau Evos Icon Yang sedang melakukan eksploitasi terhadap hutan mereka Pepe 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 Waduh Tas dede mencuri satu buah Base turret dengan begitu cepatnya ya Dia sadar sih Adanya space dari temen-temen yang dia ciptakan Dia langsung membuat keputusannya sangat tepat Dan membuka Jalan buat Evos Icon semakin luas Tapi dari anak-anak GPX Hiding in the bush Ada pen dragon Membuka vision saja Ya iya belakangnya Atop diperi Backup begitu cepat Datang malah bantuan Et Fatalink Dari Predocute Tidak dapetin kara siapapun Mungkin Dan ini bakal jadi keputusan yang cukup memberatkan Info yang sangat berat No Fatalink Untuk beberapa detik yang akan datang Yes Hanya mengangkat oksigen saja Namakan dari temen-temen GPX Dan ini kita bisa lihat juga Lord came presented by Samsung Galaxy A Series Lord yang kedua Sudah mulai kembali dipantau Dengarnya network Yang cukup besar Dileding oleh temen-temen Evos Icon Ini yang membuat Tas DD Benar-benar bisa memberikan damage penetrasi Dengan sangat cepat ke area objektif floor tersebut Lihat GPX recall berjamaah Mereka harus mundur ke area belakang Tapi buat kalian juga Jangan lupa tentunya untuk catat Di area bawah ini ada no bar Piala Presiden Sambil order grab diskon hingga dengan 50% Oke ada jet canadu Maju ke bagian depan Dan Freddo cute Terkena feather ice rike Dari cloud kuria targeting Saat mengerikan Bahkan di bagian tengah Ando nya di pick up To main down Dari GPX Misalkan Invis Sinafnya dan juga Watt Versi saya pribadi Tapi kali ini Lordnya Ed ada ke castle Lihat recall dari Bajan Di bagian tengah Kena satu hit dari Minion yang bandel sekali Iya iya Mengulur Bajan buat pulang Tapi Lord yang sudah berhasil di secure Lord kedua dari teman-teman Evos Icon Sedang dalam perjalanan Lihat Lumenicumen Wave Minion Di meleki oleh anak-anak Evos Icon Sudah mulai masuk slow butcher Karya objektif high ground base Jadi meleki oleh GPX Satu base task yang tersisa Finally runtuh sudah Kotak kilang Tidak ada lagi high ground penjagaan Dari teman-teman GPX Dan ini akan menjadi pair yang cukup besar Tetapi lihat Sudah ada 2 vegans Mengarahkan 1 member Rinasmi Yang harus tumpang Looking for another kill What's closer for Mereka satu pepotaling Bajan menjadi Satu korban bulan-bulan Lepi di CD Waitan Gidi Membuka satu pentel Soflank Mengarah keliling belakang Dan Evos Icon Victory Presented by BCA Di match semi-winal kita Yang pertama Wow What a quick ini